Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pastinya teman-teman sehat semuanya ya Pada video kali ini merupakan kelanjutan video sebelumnya perjalanan dengan kereta Argo Ceribon Ini merupakan perjalananku kedua kalinya dari stasiun Cirebon menuju Jakarta Stasiun Gambir Pada tanggal 19 Februari 2023 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Perlu diketahui, jalur tumbuh keberangkatan kereta api Argo Ceribon berada di jalur lima Sedang dilakukan proses pemasangan lokomotif dengan rangkaian Argo Ceribon Lokomotif yang bertugas pada perjalanan kali ini adalah CC2061305 milik Dipo Lokomotif Cirebon Masih berlangsungnya pemasangan lokomotif dengan rangkaian kereta api Argo Ceribon Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terlihat petugas yang menaiki atas gerbong kereta sedang mengisi air untuk fasilitas sarana di dalam kereta, toilet misalnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti yang diketahui, saya berada di gerbong kereta paling belakang yaitu ekonomi nomor 4 Aku duduk di kursi nomor 4D yang dekat jendela Tepat jam 2 siang lewat 45 menit, Argo Ceribon diberangkatkan dari stasiun Cirebon Terima kasih telah menonton Selamat jalan kota beribu kuliner, kapan-kapan kita berjumpa kembali Hehehe Tepat jam 2 siang lewat 17 menit, diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang Terima kasih telah menonton Jam 2 siang lewat 46 menit, diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang Jam 2 siang lewat 46 menit, kita berhenti sejenak di stasiun Haurgiyulis Jam 2 siang lewat 52 menit, kembali diberangkatkan dari stasiun Haurgiyulis Jam 2 siang lewat 47 menit, diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang Beberapa menit kemudian, jam 3 sore lewat 27 menit, kita memasuki stasiun Cikampek Oh iya teman-teman, barusan kita telah melewati percabangan jalur atau rel kereta Ada 2 percabangan, sebelah kanan adalah jalur dari arah Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Garut Sedangkan jalur kiri yang barusan kita melintas adalah dari arah Cirebon, Semarang, hingga Surabaya Waduh, langit kota Bekasi dan sekitarnya mendung mau turun hujan sepertinya Terima kasih telah menonton! Memasuki jam 4 sore lewat 15 menit, kita telah memasuki stasiun Bekasi untuk berhenti Jam 4 sore lewat 17 menit, Argo Ceribon diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi Terima kasih telah menonton! 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 Pembelian kereta api Argo Ceribon dengan kode KA23F dari Cirebon menuju Gambir atau sebaliknya. Masih menggunakan jadwal GPK 2021. Jam 4 sore lewat 34 menit, kita telah berada di stasiun transit Jatinegara. Bagi teman-teman yang akan berpindah kereta dengan KRL Jabodetabek silakan turun di sini ya. Jatinegara 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 Tepat jam 4 sore lewat 50 menit, akhirnya kita tiba di Jakarta dengan selamat di tujuan akhir stasiun besar Gambir. Sekaligus mengakhiri video perjalanan KA Argo Ceribon kali ini. Nah itu dia teman-teman video perjalananku dengan kereta api Argo Ceribon di part kedua. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman video perjalananku kali ini begitu lama sekali ya teman-teman, udah lama banget ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada rejeki, ada waktu, sehat selalu, mudah-mudahan aku bakal nge-tip video perjalananku di tahun 2024 ini ya teman-teman. Pokoknya dukung aku terus supaya channelku lebih baik lagi, sukses tentunya, yang edukatif, dan menghibur. Hehehehe Oke sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama penayangan video ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.